8 negara besar ini memiliki jumlah populasi yang kecil jika dibandingkan dengan negara seperti Amerika Serikat, China, ataupun India. GDP atau Gross Domestic Product adalah pendapatan nasional bruto per kapita, merupakan sebuah tolak ukur yang bisa digunakan dalam menentukan tingkat pendapatan nasional suatu negara ketika dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan. Sehingga dengan menghitung GDP per kapita semua negara, maka dapat diketahui daftar negara terkaya di dunia berdasarkan hasil polling tertinggi. Oke Sobat Hits, berikut 8 negara terkaya di dunia yang telah dirangkum oleh daftar Hits dari berbagai sumber. Tapi sebelum melanjutkan ke video, Sobat Hits jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Norwegia Negara yang terkenal akan keindahan alam dan gunung-gunungnya ini memiliki pendapatan per kapita sebesar 55.398 USD, dengan luas wilayah sebesar 385 km persegi, dan jumlah populasi sekitar 4,9 juta jiwa, menjadikan Norwegia sebagai negara dengan kepadatan penduduk terendah kedua di Eropa. Cadangan minyak bumi, gas alam, mineral, dan hasil laut menjadikan negara ini termasuk negara yang subur dan makmur. Ditambah lagi Norwegia merupakan penghasil minyak per kapita terbesar di luar timur tengah. Irlandia Negara kecil di bagian barat laut Eropa ini memiliki populasi sekitar 4 juta jiwa, sempat mengalami krisis pada tahun 2008. Kota dari Uni Eropa ini melakukan langkah di bidang politik, diantaranya pemotongan upah di sektor publik, restrukturisasi di sektor perbankan, dan hal tersebut berbuah manis, yang berdampak ekonomi negara Irlandia pulih dan tumbuh pesat. Selain itu, tingkat pengangguran di Irlandia termasuk yang paling rendah. Pendapatan negara ini sebagian besar didapatkan dari kegiatan keuangan perusahaan multinasional yang beroperasi di Irlandia. Dengan peraturan yang efisien dan tingkat pajak yang rendah, membuat pihak asing banyak berinvestasi di negara ini, Irlandia memiliki pendapatan per kapita sekitar 69.374 USD. Uni Emirat Arab Negara ini merupakan bekas jajahan dari kolonial Inggris. Sebelum akhirnya merdeka pada 2 Desember 1971, UEA merupakan satu negara dari federasi dari tujuh negara-negara Emirat yang kaya akan minyak bumi, dimana tujuh persatuan Emirat ini adalah Abu Dhabi, Achman, Dubai, Fujairah, Ras Al-Qaima, Sarja, dan Umm Al-Qwain. Dan kedudukannya yang strategis menyadikan Uni Emirat Arab tempat persinggaan ekspor dan impor minyak dunia. Pariwisata adalah salah satu sumber penghasilan utama Uni Emirat Arab, dengan adanya sejumlah hotel yang paling mewah di negara ini. Uni Emirat Arab memiliki pendapatan per kapita sekitar 72.419 USD. Kuwait Negara yang berlokasi di pesisir Teluk Persia Timur Tengah ini merupakan salah satu negara muslim terkaya di dunia, dengan pendapatan per kapita 73.817 USD. Negara ini berbatasan dengan Arab Saudi di sebelah selatan dan Irak di sebelah utara. Kekayaan Kuwait paling utama berasal dari minyak bumi. Penduduknya secara tradisional mencari nafkah dari pembuatan kapal, budidaya mutiara, perikanan, dan beternak. Selain itu, negara Kuwait juga dikenal memiliki sistem perbankan yang sangat baik. Di sisi lain, negara ini juga cukup aman karena tingkat kejahatannya yang sangat rendah. Brunei Darussalam Ekspor minyak mentah dan gas bumi merupakan sumber pendapatan yang menjadi penyumbang terbesar bagi negara Brunei Darussalam yang memiliki pendapatan per kapita sekitar 79.710 USD. Namun setelah merasakan dampak dari krisis rendahnya harga minyak dunia, negara yang berada di bawah pemerintahan Sultan Hassan al-Bolkiah ini mendorong masyarakatnya untuk melakukan penghematan yang tidak biasa, yaitu mengurangi pengeluaran di sektor publik secara substansial. Semua warga negara Brunei juga mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan secara gratis. Juga mendapatkan bantuan pangan dan rumah. Karena kurangnya transportasi umum, pajak yang rendah, dan bahan bakar yang murah, Brunei adalah salah satu negara dengan tingkat kepemilikan kendaraan bermotor yang tertinggi. Singapura Bersih, indah, dan berkembang mungkin itu yang terlintas dalam pemikiran kita tentang Singapura. Negara yang terletak di ujung selatan semenanjung Malaya ini hanya memiliki luas 716 km persegi, dengan jumlah penduduk sekitar 5 juta jiwa. Economist Intelligence Unit dalam Indeks Kualitas Hidup menempatkan Singapura pada peringkat pertama dalam kualitas hidup terbaik di Asia. Sebagai salah satu pusat keuangan dan pusat perdagangan di kawasan Asia, letaknya yang strategis menjadikan negara ini menjadi salah satu kawasan transit tersibuk di dunia. Pendapatan negara ini berasal pada pengolahan bahan ekspor dan impor, terutama pada industri manufakturing. Walaupun Singapura termasuk negara dengan biaya hidup termahal di dunia, tapi tetap saja banyak wisatawan yang datang berkunjung untuk menikmati kenyamanan dan kebersihan dari negara ini. Singapura sendiri memiliki pendapatan per kapita 87,856 USD. Luxembourg Luxembourg adalah salah satu negara terkecil di Eropa dengan luas hanya sekitar 2.580, 186 km persegi. Negara ini memiliki kondisi ekonomi yang stabil dengan pendapatan yang tinggi, pertumbuhan yang moderat, inflasi yang rendah, dan tingkat pengangguran yang rendah. Menjadikan negara Luxembourg salah satu negara terkaya di dunia dengan pendapatan per kapita 101.936 USD. Selain itu, Luxembourg juga memiliki pendapatan negara dari sektor industri baja, kimia, karet, dan industri lainnya. Industri agrikultur di Luxembourg berasal dari pertanian yang dimiliki oleh keluarga para petani. Di sektor jasa, khususnya perbankan, merupakan sektor yang terus berkembang di negara ini, karena di Luxembourg ini bebas dari praktek korupsi dan nepotisme. Qatar Qatar adalah negara terkaya di dunia saat ini. Terletak di semenanjung kecil jasera Arab, negara ini memiliki pendapatan per kapita sekitar 127.523 USD. Pendapatan negara ini berasal dari industri pertambangan gas alam dan minyak bumi, di mana Qatar merupakan pengekspor gas alam terbesar kedua di dunia. Dan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam, Qatar menguatkan diri menjadi produsen di sektor jasa, yaitu salah satunya Qatar Airways, yang selalu masuk jajaran maskapai terbaik di dunia. Kemudian ada Oredo, salah satu perusahaan telekomunikasi milik Qatar, dengan jumlah pelanggan mencapai 114 juta di 10 negara. Dan juga bisnis media Qatar, Al Jazeera, dan Binsport, yang sangat berkembang dengan pesat. Qatar juga termasuk ke dalam 30 negara paling aman di dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!